Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita kembali berjumpa melalui aplikasi Zoom untuk melanjutkan mata kuliah elektronika daya. Nah pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang simulasi rangkaian penyarah terkendali dengan beban motor listrik. Nah di sini bebannya adalah motor DC. Nanti bagaimana karakteristik rangkaian penyarah terkendali ini kalau kita bebani dengan menggunakan beban motor listrik. Atau karena motor listrik di sini itu adalah mempunyai beban yang sifatnya resistif dan induktif. Nah di sini nanti ada perbedaannya yang cukup signifikan. Sehingga ini perlu difahami oleh Anda semua yang ingin memperdalam masalah tentang elektronika daya. Sebagaimana biasa ini biodata saya sudah saya sampaikan kesekian kalinya. Kita lanjut saja. Untuk buku panduannya saya menggunakan referensi buku yang berjudul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Anda bisa mendapatkan buku ini melalui UNI Press dalam bentuk cetak ataupun bisa mendownload nanti melalui e-learning. e-learning yang saya gunakan adalah e-learningnya UNI dengan nama B-Smart. Alamatnya adalah B-Smart UNI ACID. Atau Anda juga bisa mendownload lewat situs saya muhalwordpress.com atau melalui staff UNI ACID. Untuk pendahuluan, jadi secara teoritis sama dengan rangkaian penyiarah terkendali, yaitu adalah rangkaian penyiarah terkendali ini banyak digunakan nanti adalah untuk berbagai macam kepentingan. Fungsinya sama dengan rangkaian penyiarah biasa, cuma bedanya di sini nanti bisa kita kontrol outputnya, sehingga nanti tegangan keluarannya sesuai dengan yang kita inginkan. Fungsinya adalah merubah rangkaian listrik AC menjadi listrik DC. Jadi inputnya AC atau arus pulak-balik, outputnya adalah DC. Berapa nilai tegangan DC-nya nanti bisa kita atur dengan mengatur sudut penyurutan. Nah perbedaan utama antara rangkaian penyiarah daya dan penyiarah terkendali, ini kan kemarin kita sudah bahas rangkaian penyiarah daya, itu yang tidak bisa diatur. Kalau penyiarah terkendali itu nanti bedanya apa? Yang pertama di komponennya. Komponennya kalau penyiarah daya menggunakan diuda, kalau penyiarah terkendali menggunakan SCR. Yang kedua adalah tegangan yang dihasilkan kalau penyiarah daya itu tegangannya DC tetap atau fix, tidak bisa dirubah. Kalau mau merubah ya nanti kita tambahkan rangkaian pengatur tegangan lagi. Sedangkan pada rangkaian penyiarah terkendali itu nanti tegangan keluarannya itu nanti bisa diatur. Aplikasinya di mana? Ini banyak sekali. Kemarin sudah saya jelaskan di rangkaian penyiarah terkendali satu fase. Nah pada hari ini nanti kita akan fokus untuk aplikasi yang akan kita gunakan untuk melakukan pengaturan kecepatan motor DC. Bisa juga nanti diaplikasikan untuk pengaturan tingkat kecerahan dari lampu. Lampu LED atau lampu DC yang nanti bisa kita atur tingkat redupnya, terang redupnya. Yang berikutnya nanti bisa kita gunakan untuk juga kontrol eksitasi pada generator sinkron maupun pada mesin DC. Yang berikutnya nanti bisa juga digunakan untuk melakukan kontrol berbagai macam peralatan. Karena di sini bisa bervariasi tegangan keluarannya sehingga nanti kita akan lebih mudah. Mau diaplikasikan untuk apa itu menjadi lebih mudah. Ini kemarin sudah kita bahas ya untuk aplikasi-aplikasi yang lain untuk peralatan elektronika yang ada di rumah maupun di kantor maupun di industri. Nah untuk definisinya itu adalah rangkaian penyarah terkendali itu sering disebut sebagai konverter yaitu adalah suatu rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah sumber tegangan AC menjadi sumber tegangan DC. Di mana nanti tegangan keluarannya bisa diatur. Nah sumber tegangannya itu nanti bisa menggunakan AC satu fas maupun AC tiga fas. Nah untuk pembahasan yang AC tiga fas nanti minggu depan akan kita sampaikan. Ditunggu saja untuk videonya supaya nanti Anda bisa memahami. Nah ini kira-kira gambaran untuk rangkaian penyarah terkendali satu fase. Ini sumbernya listrik AC satu fas. Ini untuk tegangan keluarannya adalah listrik BC. Yang nanti bisa kita kontrol menggunakan ini controller ini disini yaitu rangkaian penyulutan SCR. Nanti kita bisa lihat cara pengaturannya nanti seperti apa. Nah secara konsep kemarin sudah kami bahas inputnya adalah listrik AC baik satu maupun tiga fas. Outputnya adalah listrik DC yang nanti ini variable. Variable itu bisa kita atur. Komponen utamanya yaitu adalah apa SCR atau silicon control rectifier. Jadi SCR itu singkatannya adalah silicon control rectifier. Nah fungsinya adalah yang pertama SCR yang pertama sebagai switching yaitu untuk melakukan saklar secara elektronik bukan secara manual saklarnya. Yang kedua adalah untuk converting. Converting itu mengubah. Mengubah dari apa? Dari listrik AC menjadi listrik DC. Nah yang ketiga itu untuk kontrol. Kontrol nanti supaya tegangan keluarannya itu nanti bisa kita kontrol sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah untuk jenisnya macam-macam ada banyak. Berdasarkan sumber masukannya tadi bisa satu ataupun tiga fas. Berdasarkan prosesnya nanti ada setengah dan gelombang penuh. Berdasarkan bebannya nanti ada beban R dan RL. Nah pada contoh sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian penyearah terkendali dengan beban R. Hari ini nanti kita akan membahas tentang rangkaian penyearah terkendali dengan beban RL. Nah disini nanti saya contohkan dengan menggunakan motor listrik DC. Nah yang kita bahas disini nanti fokusnya pada rangkaian penyearah terkendali satu fas gelombang penuh. Yang kita bahas nanti adalah yang menggunakan jembatan. Ini yang paling banyak digunakan. Kenapa lebih banyak menggunakan ini? Karena kalau yang menggunakan CT itu nanti membutuhkan travel center tab. Itu harganya lebih mahal sehingga industri atau para penghobi itu banyak menggunakan rangkaian penyearah terkendali menggunakan konfigurasi bridge. Nah ini adalah untuk gambaran umumnya. Nanti yang akan kita buat simulasinya seperti apa. Ini adalah sumber listrik AC. Nah sumber listrik AC-nya mau berapa itu nanti ya kita tinggal sesuaikan tergantung dari motor yang nanti akan kita gunakan. Jadi nanti motor listriknya atau motor listrik DC disini disini mempunyai R dan L. Nah disini adalah untuk rangkaian SCR-nya. Ini ada 4 SCR-nya yang nanti akan kita picu. Ini adalah pemicu SCR-nya. Ini adalah untuk si RU-nya yang nanti kita gunakan untuk mengupur. Nah perhatikan bedanya kalau nanti kita menggunakan rangkaian R dan RL. Itu bedanya disini. Kalau kita menggunakan beban R itu tidak ada gelombang yang disini. Kenapa kok muncul gelombang negatif ya? Karena salah satu sifat dari induktansi atau beban R ini ya. L induktor itu fungsinya adalah menyimpan muatan. Jadi pada saat dia disaklar on maka dia akan menyimpan muatan listrik. Dan pada saat switching-nya off, nah muatan ini dikembalikan ke sistem. Sehingga disini ada tegangan negatif. Pengaruhnya seperti apa tegangan ini? Ya ini tegangan negatif itu akan menghantam balik dari peralatan switching. Sehingga nanti ya tergantung dari peralatan switching-nya. Apakah dia tahan atau tidak terkena tegangan balik ini. Nah oleh karena itu, ini nanti perlu kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Caranya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Nah untuk analisisnya itu kita nanti bisa menggunakan persamaan empirik ya. Seperti yang kemarin sudah kita bahas. Nanti kita bisa simulasikan dengan menggunakan persamaan ini. tegangan DC maupun tegangan RMS-nya. Nah disini untuk contoh gambar rangkaian yang nanti akan kita simulasikan dengan software Pausim. Atau PSIM. Nah disini nanti kita akan mensimulasikan rangkaian penyarah terkendali dengan bebannya motor listrik. Nah ini beban motor listrik disini. Ini beban motor listrik ya. Ini motornya adalah motor DC. Nah disini ini sensor kecepatannya. Nanti bisa kita lihat. Ini adalah nanti beban torsinya. Untuk beban motor listriknya. Supaya nanti karena motor DC itu lebih baik nanti dibebannya pada saat kita start. Ini sumber AC-nya. Ini ada L-nya untuk penghantarnya. Nah ini ada switching-nya menggunakan SCR. Ini ada kontrolernya untuk melakukan penyulutan SCR. Ada 4. Nah disini nanti ada alat ukur yang nanti kita gunakan. Ini adalah untuk mengukur tegangan input. Ini tegangan output. Ini arus input. Ini arus output. Disini nanti adalah kecepatan dari motornya. Nah untuk komponen yang dibutuhkan itu kita membutuhkan beberapa macam disini. Sumber listriknya AC, 4 buah SCR, resistor, induktor, kapasitor, ampermeter, voltmeter. Nah untuk bebannya nanti kita membutuhkan apa? Motor listrik DC. Sensor kecepatan. Beban motor. Dan osiloskop. Nah ini untuk cara membuatnya nanti kita dimukulkan. Untuk pengaturannya sama dengan kemarin nanti kita dimukulkan. Terus untuk pemicuan SCR-nya sama. Seperti pada halnya yang beban R. Kita nanti mau picu pada sudut berapa. Nah ini hasilnya untuk simulasi. Ini adalah tegangan input. Ini adalah tegangan output-nya. Nah selain tegangan input dan tegangan output nanti kita bisa lihat parameter-parameter yang lain. Jadi disini kita perhatikan ada tegangan negatif. Ada tegangan negatif disini. Nah berikutnya adalah nanti gimana caranya menghilangkan ini tadi. Sudah saya jelaskan. Untuk menghilangkan tegangan negatif pada rangkaian penyarah terkendali dengan beban RL. Itu nanti kita bisa menambahkan diuda komutasi. Cara masangnya gimana diudanya nanti kita pasang secara paralel. Diparalel dengan apa? Dengan beban motor listrik. Nah nanti kita praktekkan ya rangkaiannya nanti seperti apa. Nah fungsi diuda ini adalah untuk menahan tegangan balik ya. Tadi sudah kami jelaskan. Pada saat saklar elektronik tadi ya karena ada beban induktif ini kan menyimpan. Terus dia akan mengembalikan ke sistem. Nah selain diuda sebenarnya nanti di dalam aplikasi yang lebih kompleks nanti kita bisa menambahkan rangkaian snubber. Nah pembahasan tentang rangkaian snubber nanti suatu saat nanti akan saya sampaikan supaya Anda menjadi lebih jelas lagi. Ini ya penambahan diuda itu setelah kita tambahkan diuda seperti ini. Ini tadi sebelum kita tambahkan diuda sekarang kita tambahkan diuda. Nah pengaruhnya apa setelah kita tambahkan diuda? Nah ini di sini ini tegangan inputnya, ini tegangan outputnya. Maka yang negatif tadi sudah kepotong, hilang. Ini sudah hilang ya. Ini semuanya kepotong. Ini untuk arusnya, arus input, dan arus outputnya. Nah selain itu nanti kita juga bisa melakukan analisis rangkaian. Nah nanti kita bandingkan dengan rumus empirik ya. Apakah tegangan average-nya, tegangan RMS-nya, terus untuk harmoniknya itu nanti sesuai dengan perhitungan atau tidak. Oke kita lanjutkan untuk ke simulasinya sekarang. Kita langsung share screen-nya, biar nanti kita pindah-pindahnya lebih mudah. Oke ya. Nah di sini saya sudah buat, ini untuk software PaoSIM atau P-SIM. Cara membuatnya kemarin sudah saya jelaskan. Nah ini saya jelaskan adalah untuk nanti motor DC ini di sini. Yang sebelah di sini motor DC, ini adalah sensor kecepatan, ini adalah bebannya. Nah yang ada di sini itu satu rangkaian. Ini motor DC itu ini, ya ini untuk eksitasinya. Pemahaman tentang motor DC, kalau belum paham tentang karakteristik motor DC, nanti Anda bisa baca atau lihat pada video saya tentang motor listrik. Jadi motor listrik itu ada dua, motor AC dan motor DC. Nah motor DC itu supaya dia bisa berputar, selain nanti dia diberi tegangan, dia harus juga diberi eksitasi. Nah sehingga nanti di sini harus diberi eksitasi, tegangan di sini. Supaya nanti motor DC-nya bisa mutar. Caranya gimana di sini? Kita pilih elemen, di sini kita pilih power. Nah kita pilih motor drive module, di sini nanti ada motor DC. Kita klik, kita ambil seperti ini. Nah untuk sensornya, nanti kita pilih elemen, ini power. Terus kita pilih probe, tadi di mana ini? Kita pilih power. Mechanical load, kita pilih di sini nanti speed sensornya. Ini speed sensornya. Setelah itu nanti untuk bebannya kita pilih elemen, power, mechanical load. Nah di sini kita pilih nanti untuk mechanical load, constant torsi. Nah kita tempel di sini. Tinggal nanti untuk sensornya, kalau mau diukur ya tinggal tambahkan voltmeter ya. Nah kita tambahkan di sini. Setelah itu nanti di grounding. Oke saya kira sudah paham ya untuk cara pembuatan bebannya. Di sini kemarin untuk rangkaian harus saya praktekkan. Terus untuk settingnya gimana? Untuk settingnya tinggal ini aja ya. Ini di klik aja double. Kita mau set berapa ini? Ya untuk sumber AC-nya. Ini saya set 120. Terus ini saya set 0,2 mili Henry. Ini saya set ini untuk 50-60. Yang satunya itu 230-240. Saya kira paham ya. Untuk motornya nanti di sini kita bisa lihat untuk karakteristik dari motornya ya. Terus untuk ini sensor ininya sama ya. Nah sekarang kita simulasikan. Gimana cara mensimulasikannya? Kita pilih simulasi simulation control. Nanti akan muncul seperti ini. Nah tinggal kita nanti akan atur waktunya. Kita waktunya mau atur berapa? 0,04 misalkan seperti itu. Setelah itu nanti kita simulasi run simulation. Kita pilih run sim view. Nah di sini ada beberapa parameter yang Anda bisa tampilkan dalam bentuk grafik. Yang pertama tadi adalah V-input. Kita klik OK. Nah ini adalah bentuk gelombang V-inputnya. V-inputnya adalah AC ya. Ini perhatikan di rangkaian di sini adalah sumber AC. AC dengan frekuensi 50 Hz. Maka satu gelombang itu panjangnya adalah T sama dengan 1 per F. Sehingga satu gelombang panjangnya 0,02. Nah berikutnya nanti kita tampilkan di sini adalah V-outputnya. Nah di sini akan tampil ya. Karena di sini belum dipasang diuda. Maka di sini akan tampil ada tegangan negatif. Pada saat dia switching off. Nah tegangan negatif ini bisa dilihat. Ini referensi titik 0-nya. Ini ya. Saya tampilkan yang lebih besar. Ini titik 0-nya. Maka di sini. Dari titik ini setelah 0,01 dia akan negatif. Sampai ke besarnya penyulutan tadi berapa? 60 derajat. Ini sama ya. Nah sekarang caranya gimana? Supaya nanti kita menghilangkan tegangan negatif ini. Nah sekarang kita tutup dulu. Kita modifikasi. Untuk rangkaian ini kita tambahkan diuda. Nah ini kita tambahkan diuda. Kita putar diudanya. Arahnya ke sana ya. Nah kita tempel di sini. Paralel dengan beban motor. Setelah itu nanti kita running lagi. Kita simulasikan lagi. Nah kita lihat sekarang tegangan inputnya seperti apa. Tegangan inputnya masih sama ya. Sekarang kita lihat tegangan outputnya. Nah ternyata di sini ya. Tegangan negatif tadi yang akibat apa namanya. Kickback atau tegangan balik dari beban induktif. Berupa motor listrik ya. Ke sistem itu sudah hilang. Sehingga di sini bentuk tegangannya adalah seperti ini. Ini menjadi lebih aman ya. Dibandingkan dengan tegangan yang tanpa dipasang diuda komutasi. Nah untuk menampilkan yang lain. Arus listrik ya kita bisa pilih ya di sini ya. I1. Ini arusnya. Kita tampilkan untuk arus ini ya. Nah sama. Nah sekarang kita tampilkan kecepatannya. Nah untuk menampilkan kecepatan kita perlu menambahkan simulasinya kita perpanjang. Kalau 0,04 ya kecepatannya masih belum kelihatan. Kalau di sini. Kalau kita lihat di sini kita running ya. 0,04. Kecepatannya masih belum mencapai titik yang optimal. Ini perhatikannya ini sekarang 0,04 detik ya motor masih kecepatannya masih baru 40 RPM. Nah sekarang kita setting untuk ini ya. Waktunya kita munculkan sampai ke 50. Supaya nanti kelihatan. 50 detik. Nah ini proses simulasinya mungkin agak lama. Ini prosesnya agak lama ya. Ini mulai 1, 5 persen, 6 persen. Karena tadi ya range iterasinya di sini lebih panjang. 50 detik. Supaya nanti kita bisa melihat respon dari kecepatan motor DC-nya. Nah ini nanti apabila nanti Anda belajar tentang kontrol. Kita nanti bisa mempercepat waktu untuk mencapai kecepatan nominal. Caranya dengan apa? Nanti kita bisa tambahkan kontroler PID atau kontroler proporsional, integral, dan derivatif. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang mengambil konsentrasi bidang kendali industri nanti bisa memperdalam di sana. Banyak aplikasi di industri yang menggunakan kontrol PID. Sehingga ini bisa menjadi salah satu opsi tugas air Anda dalam mengembangkan sebuah sistem kontrol yang lebih smooth, lebih bagus. Nah ini kita lihat nanti. Ini sudah selesai. Sekarang kita lihat. Kita tampilkan kecepatannya. Nah kita bisa lihat di sini. Nah kecepatannya dia akan stabil pada sekitar 10 detik di sini. Yaitu sekitar 1200 RPM. Ini sudah tegangan ratednya dia. Kalau untuk menampilkan torsinya kita nanti bisa lihat ini torsinya adalah. Oh ini belum saya tampilkan torsi ya. Nanti kalau ingin menampilkan torsi ya kita tambahkan torsi di sini. Ini torsinya belum ditambahkan sensor torsinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah kami sampaikan ini. Koinnya di sini adalah rangkaian penyarah terkendali yang bebannya adalah motor listrik. Yaitu beban yang sifatnya resistif dan induktif. Semoga melalui video ini Anda lebih bisa memahami materi elektronika daya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.